Kucing Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat umum, yang dijadikan sebagai hewan peliharaan bagi banyak orang. Hewan berkumis ini memiliki banyak ras dengan berbagai warna yang cantik seperti putih, abu-abu, oranye, dan sebagainya. Bicara soal warnanya, ternyata warna bulu kucing menentukan kepribadian kucing itu sendiri. Beda warna kucing beda juga kepribadiannya. Kucing ternyata punya sifat dan karakter yang berbeda, dilihat dari warna bulu. Selain memiliki jenis yang berbeda, kucing juga memiliki postur tubuh, perilaku, dan kemampuan yang berbeda pula. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh kucing berdasarkan warna bulunya. Tapi, sebelum dilanjut, yuk, kita subscribe dulu Aloy Channel TV, dielus-elus tombol merahnya, agar saya lebih semangat membuat konten terbaru tentang dunia kucing. Terima kasih. Berikut ini, ada 10 karakter kucing berdasarkan warna bulunya. Pertama, ada kucing tabi. Seperti yang kita lihat bahwa, kucing ini memiliki pola bulu warna belang atau garis-garis seperti harimau. Mereka lucu, pintar, penuh kasih sayang, dan bisa menjadi sahabat yang baik bagi manusia. Kucing ini biasanya cukup penyendiri, dan memiliki kecenderungan agresif. Mereka menikmati berburu mangsa di luar. Oleh karena itu, cukup sulit menjaga kucing tabi ini tetap berada di dalam rumah ataupun di ruangan. 2. Kucing Silpoin atau Kucing Siam Anabul yang satu ini memang memiliki spot gelap di seputaran wajah, kaki, dan ekor mirip dengan anjing. Tapi jangan salah ya ketloper, mereka semangat, pintar, penuh kasih sayang, dan bisa diajak berjalan-jalan layaknya anjing. 3. Kucing Hitam Putih atau sering disebut Tuxedo Mereka itu ternyata kucing pemalu loh guys. Tapi meskipun pemalu mereka juga sangat aktif dan pandai. Mereka juga kucing yang tidak akan membuang waktu mereka hanya untuk bertengkar dengan kucing lainnya. 4. Kucing Orens atau Kucing Ginger Nah, ini nih yang mirip sama Garfield. Tahukah Anda, tokoh kartun yang biasa tayang di tipi itu? Yaps, mereka itu kucing yang pemalas. Mungkin karena mereka kurang berminat dalam hal berburu ya guys. Meskipun begitu, kucing jantan dalam jenis ini bersifat tegas, agresif, mudah marah dan memiliki suara meongan yang cukup keras. Sebaliknya si betina, lebih tenang dan kalem. Mereka suka dielus, tetapi tidak suka digendong, dan ternyata mereka juga manja ya guys. 5. Kucing Dengan Warna Abu-Abu Walaupun terkadang terlihat tenang dan dewasa, kucing abu-abu suka sekali mengganggu kucing lain. Dengan tingkah lakunya yang nakal dan atraktif. Mereka sangat suka bermain dan mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi terhadap sesuatu. Maka dari itu, mereka suka mengganggu dan jahil. 6. Kucing Dengan Bulu Berwarna Coklat Kucing berwarna ini sangat cerdas dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga sangat ramah dan senang diperhatikan oleh pemiliknya. Tidak heran, mereka akan mengeong dan menggunakan meongannya saat ia merasa diacuhkan oleh pemiliknya. 7. Kucing Kaliko Belang 3 Biasanya berwarna kuning, putih, dan hitam. Kucing Kaliko Kucing Kaliko ini 99,99% didominasi oleh kaum betina. Kucing Kaliko jantan biasanya hanya sedikit populasinya bahkan bisa dihitung dengan jari. Nah, karena mereka mayoritas betina, sifat mereka sangat penuh kasih sayang terhadap sesama kucing, bahkan kepada kita sebagai pemiliknya. 8. Kucing Belang Tortoise Shell atau Torti Si empus ini memiliki karakter yang unik loh guys. Mereka cenderung berkemauan keras. Tapi mereka juga sangat mandiri, penuh semangat. Jangan heran ya ketloper. Mereka juga sangat cerewet. Jika ditinggal pergi sebentar oleh pemiliknya, maka mereka langsung mengeong-ngeong. 9. Kucing Berbulu Hitam Jika ada yang beranggapan bahwa kucing satu ini menyeramkan atau membawa sial berarti, mereka belum benar-benar tahu rasanya memelihara kucing berwarna hitam. Walaupun terkadang kucing hitam suka menyendiri, sebenarnya mereka adalah binatang yang cerdas. Selain itu, mereka sangat aktif dan juga pandai saat berburu. Menurut hasil riset di Universitas California Davis yang diikuti 1.274 pemilik kucing terkait temperamen hewan piaraan, kucing hitam ternyata paling ramah loh guys. Dan yang ke sepuluh, kucing dengan bulu berwarna putih Ternyata kucing dengan warna bulu yang satu ini memiliki sifat yang manja. Tapi di sisi lain, mereka bersifat pemalu dan sering mengalami gelisah. Walaupun tidak semua, kucing putih memiliki mata berwarna biru atau mata yang berlainan warna. Hal ini beresiko terkena gangguan congenital deavnes alias tuli. Selain itu, sebagian dari mereka juga mempunyai penglihatan yang buruk, karena itulah membuat mereka menjadi pemalu. Nah, itulah sepuluh karakter kucing dari segi warna bulu. Namun, semua ini hanyalah hasil observasi secara umum dan belum tentu berlaku pada semua kucing. Coba sekarang lihat, sesuaikah kucing peliharaan kalian dengan kesepuluh warna bulu yang di atas?